Untuk ikut menentukan arah kebijaksanaan Rabu siang pasangan calon bupati dan wakil bupati batang hari Syahir Syah Sofya Fatah melantik dan mengukuhkan jajaran tim pemenangan di kejamatan Batin 24 Agenda ini menjadi momen penting Mengingat Batin 24 merupakan bahasa suara yang akan diperjuangkan habis-habisan Semangat perjuangan bertambah dengan kehadiran mantan bupati batang hari Abdul Fatah yang siap turun penuh memperjuangkan kemenangan pasangan tim bersatu Di hadapan simpatisan dan relawan, Abdul Fatah yang juga putra batin 24 mengajak seluruh masyarakat ikut ambil peran dalam pemilu bupati batang hari 9 Desember Pemilihan bupati menjadi ajang penentu masa depan daerah untuk 5 tahun mendatang Fatah meyakini warga bersama pasangan Syahir Syah Sofya akan mewujudkan cita-cita masyarakat batang hari Dan dimenangkan oleh orang lain Kupuslah harapan batin 24 untuk ikut menentukan arah kebijaksanaan pembangunan di batang hari Kita lupakan kamu sakit hati dengan patah, sakit hati dengan anak sayur Ini demi kepentingan kabupaten batang hari khusus batin 24 Kehadiran pasangan tim bersatu dan Abdul Fatah disambut antusias masyarakat yang menyatakan komitmen akan ikut berjuang dalam barisan Syahir Syah Sofya Patah Masyarakat batin 24 mengaku sudah sangat merindukan perubahan ke arah yang lebih sejahtera Kami pokoknya warga batin 24 kok gak ada yang lain lagi Pokoknya nomor 2 itu lah Kalau kami milih yang lain, lo lo warga batin kok Biar dicencang, biar diputus Namun kami sampai mati tetap milih nomor 2 Sementara itu Syahir Syah Calon Bupati Batang Hari menegaskan kepada warga batin 24 Sebagai basis kemenangan dirinya yang akan memenangkan pilkada serentak di batang hari Selamat Riyadi Jambi TV